KASUS KORUPSI Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo dalam pers rilis kasusnya didampingi KASAT Reskrim AKP Ali Jupri, di Mapolres Sukabumi, Kamis, 1 Februari 2024. Tony mengungkapkan, menjelang pelaksanaan tahap 2 tersebut, ada salah satu tersangka yaitu RB, 44 tahun, selaku mantan direktur utama, sempat menghilang dan berusaha menghapus jejaknya, namun berkat kesigapan anggotanya, RB berhasil ditangkap di wilayah Bandung. Kapolres Sukabumi, di mana perkara tersebut merupakan laporan pada tahun 2017. Berproses, hari ini insya Allah akan kami tahap 2 kan. Secara ilustrasi demikian, sedikit saya sampaikan kepada teman-teman, dari tiga tersangka yang akan diagetakan tahap 2 hari ini, satu tersangka, inisial RB, sempat berusaha untuk menghilangkan jejak. Jadi, berusaha kami amankan atau katanya ditangkap, tapi Dicari tidak ketemu dan mematikan seluruh fonselnya, sehingga kami lakukan penelusuran dan kami tangkap di daerah Bandung. Itu secara sikat ilustrasi, secara teknis saya akan disampaikan oleh Kasot Reskir. Kita akan melakukan tahap 2, pengiriman persahatan dan bala bukti, terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Soekabumi pada perusahaan daerah aneka tambang dan energi atau PDAT, tahun anggaran 2015. Penanganan perkara, dasarnya laporan polisi tanggal 26 April tahun 2017. Wadapun waktu dan tempat, TKP, bulan November dan Desember tahun 2015, di kantor PDAT, di jalan KA Sanusi nomor 31 ke bumi. Wadapun tersangka yang diamankan dan akan ditatuakan pada pagi ini berinisial RB, CM, dan AK. Dan kita menarikan juga, apa yang disampaikan Pak Kapolis tadi, bahwa saya saudara RB, kemarin sempat melarikan diri atau menghilangkan jejak, namun berkat pengejaran dari anggota RB dapat diamankan di Bandung. Yaitu pada tahun 2015, PDAT telah menerima dana penyertaan modal pemerintah dari pemerintah daerah Kabupaten Soekabumi senilai Rp1,3 miliar. Secara bertahap, yaitu pada bulan Maret 2015, senilai Rp500 juta, sesuai proposal peruntukan usaha produksi aspal curah kemasan drum. Pada bulan November 2015, senilai Rp800 juta, peruntukan usaha sebagai supplier pasir besi. Penyertaan modal pemerintah tersebut ditransfer langsung ke rekening perusahaan PDAT pada Bank Jabar, Banten, Cabang, Pelabuhan Ratu. Namun, penggunaan dana penyertaan modal pemerintah tidak sesuai dengan proposal ajuan saat pencarian, pencairan, dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ataupun yang pribadi. Penghitungan kerugian negara, hasil penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Soekabumi ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,608,000. Modus operandi dengan cara tidak merealisasikan penyertaan modal pemerintah sesuai dengan proposal yang diajukan oleh para tersangka. Untuk keturunan bidana atau ancaman bidana, yaitu 1 Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan didakbidana korupsi. Ancaman hukuman 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Dari Mapolres Sukabumi, reporter Jubir TV, Terpansopian, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!